Intro Fenomena artis terjun ke dunia politik masih terus menggelitik dan menjadi polemik. Apakah artis yang dilirik partai politik hanya sekedar menjadi tunggangan agar parpolnya menarik? Sosok artis yang karismatik tentu jadi daya tarik bisa jadi menghimpun fans dan yang fanatik untuk bisa dilantik. Tapi bisakah mereka jadi wakil rakyat yang tak anti kritik serta merealisasikan yang terbaik? Bersama-sama kita akan kulik polemik artis terjun ke dunia politik dalam FJP for your politik! Ini kenapa sih? Kayak begitu kenapa? Pagi-pagi, jangan kita! Jangan kita! Jangan kita! Saya juga bingung ini, pagi-pagi kayaknya sarapannya berat banget ya! Tapi politik itu gak seberat itu, kita bikin santai rileh! Kita akan membahas politik menggelitik tetap asik! Potainment nih, politik dan entertainment! Iya! Gini kok fenomena tiba-tiba artis berduyun-duyun jadi politikus! Masa sih? Dia berusaha menjadi politikus lebih tepat! Tepat panggung kita menjadi sepi dong! Iya bener-bener! Atau kalian lebih bahagia karena gak ada saingan? Saingannya jadi... Tapi teh itu tetap seni melalui fenomena ini seperti apa? Dulu semenjak saya tahun, ya tahun mulai pemilihan langsung itu kan, 1998 lah ya mulai reformasi ya! Iya! Terus maksudnya sudah ditawarin, tapi pada saat itu mam saya bilang, Jangan kamu tuh jadi vote-gator, jadi pendulang suara saja! Nah sebetulnya sekarang mau kapanpun juga kalau mau jadi pendulang suara, sebetulnya gak harus jadi artis, siapapun toko masyarakat bisa, toko nasional juga bisa, gak harus selalu artis gitu misalnya. Tapi karena artis ini kan dekat di masyarakat, sering banget kelihatan di TV seperti dirimu, di FYP setiap hari gitu kan. Gantiin aja teh, saya mau hari-hari posyandu! Yang dilihat kan kita, jadi ya sudah pasti yang lebih dikenal. Jadi pendulang suara saja? Belum tentu popularitas itu juga menggerakkan hati masyarakat untuk nyoblos partainya, untuk nyoblos dirinya sebagai artis untuk jadi politikus. Tapi kan banyak yang bilang juga gak mampu teh, tapi sebelum dati jawab ya. Kita lihat ini aja, ini kok grafis. Ini dia. Diklarifikasi jika benar dan salah. Yuk yang pertama. Kita lihat yuk grafis pertama. Ini dia. Fakta untuk klarifikasi ini coba. Ya silat mas Ari sengaja umbar foto sedang rapat sampai larut malam hingga menahan kantuk biar kelihatan kerja. Bukankah biasanya pada justru ngantuk ya? Kok ini kayaknya di melek-melekin gitu ya kan? Yang lainnya mah gak bisa ketahan ngantuk. Tapi masalahnya ini sampai diposting. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu sih. Coba. Kita lihat kayak gimana gambarnya. Dan ini kenapa perlu diumbar sih teh? Ada apa postingan tahan ngantuk ini? Bukankah itu? Resiko on death sebagai wakil rakyat yang harusnya emang duduk manis di ruangan. Dingin berasa. Omongannya suka bener ya. Belum masuk soalnya begini ya. Biasa aja ya kan? Coba kita lihat mana foto-nya teh desi lagi. Tahan ngantuk. Apakah ini membuktikan kalau teh desi? Ih ngantuk aja cantik apaan gitu ngantuk. Ya kan? Nah manis gitu kan. Tuh tuh tuh. Tuh tuh. Tuh tuh. Teng ngajak lewat. Hei aku tidak diabet. Gitu kan gak ngantuk kan ya. Gimana? Coba kalau dijelaskan teh. Pertama. Kalau rapat itu bisa sampai jam berapa sih? Kalau rapat pembahasan anggaran. Pembahasan evaluasi program. Ataupun rancangan undang-undang. Biasanya bisa sampai dini hari. Kayak dulu saya. Dini hari itu jam berapa? Dini hari bisa sampai jam 2. Bisa sampai jam 3. Dari jam? Kalau dari pagi lah dari jam 9. Oh! Oh! Gimana? Oh! Kayak situ pernah pernah ngantuk aja. Kayaknya gak pernah ngantuk. Situ. Ya tapi rapat. Jadi sebenernya sama aja kayak syuting. Tapi rapat. Syuting juga bergadang. Tapi diam gitu ih. Ya udah mendengarkan. Berarti ngumbar gitu maksudnya biar tau nih kerjaan nih kerjaan nih gitu. Apa gimana sih? Sebetulnya gak usah diumbar juga gak apa-apa sih. Dan memang udah kewajiban itu satu. Yang kedua memang benar-benar karena tahan ngantuk. Supaya gak ngantuk. Selvi-selvi. Itu kan lagi jawaban apa namanya persiapan untuk kesimpulan gitu kan. Ya, ya, ya. Dan biasanya kan diulang. Dibaca dulu semua. Kan udah tau kan kesimpulannya. Ya dia bikin video aja dulu daripada nanti gue ngantuk gitu. Yang kedua biasanya postingan yang berkaitan dengan pekerjaan atau partai. Pasti dilihatnya sedikit oleh orang. Jadi saya tidak takut. Oke. Gue posting aja gitu. Tapi tiba-tiba jadi viral. Ya ternyata ya. Karena orang se-uzon gitu kan. Tapi emang tempat rapatnya tuh senyaman itu. Dingin banget Kak Ennek. Sebetulnya. Lebih dingin dari studio teh. Kursinya enak banget ini mah itu kursinya benar-benar tegak lurus gitu. Sebenernya mungkin kursinya empuk. Cuman masalahnya yang berat jadi kayaknya rasinya duduknya kayaknya gak enak ya. Ya kan. Karena kan kalau lagi duduk gitu ya. Duduk disini kan yang mantau enak nih nonton. Kalau kita duduk disana kan yang mantau. Ayo lho, ayo lho. Nah gitu. Tapi herannya ya. Serius ya. Assalamualaikum. Kenapa sih hari ini saya jadi pintang tamu disini? Ya pintang tamu loh hos juga disini ya. Tapi Ki yang heran kursinya udah gak enak tapi direbutin. Yang kedua kursinya gak enak tapi banyak yang nyenyak. Gimana itu? Gimana itu? Itu kecapean. Oh ini kecapean. Ni kiri lakiat. Kita harus berperasa kebaik. Supaya kebaikan juga datang dalam hidup kita ya. Nah tapi ini ada salah satu tips dari TDSI. Katanya menghilangkan ngantuk. Mungkin dengan cara seperti ini kita lihat tujuannya. Apa? Yang tau kan dimana tuh tuh? Di rumah. Di rumah bukan di ruang sidang. Bener ya. Pusing. Aduh ini tuh mucuk orang manyon ya. Gis riutuin gitu ya. Jangan. Jangan bahasa Indonesia nya apa ya? Jangan itu sudah sangat pusing sekali. Oh iya iya iya. Pulang. Ngapain ya? Kan disuruh medsos-medsosan. Maksudnya disuruh medsos-medsosan gimana sih? Karena emang lagi jamannya gitu harusnya. Kan bareng dengan anak-anaknya Ketum kan. Ada Putri, ada Mbak Zita gitu kan. Mereka kan. Teteh, teteh harus tiktokan dong. Biar kelihatan gaul. Biar kelihatan anak muda. Bergabung dengan mereka kan. Oh iya sudah. Karena timnya muda semua ya. Oh iya maaf ya. Ini udah 50 tahun ya produk kolonial. 50 tahun? Ya Allah. Kayak pas 11 setengah kan Alia. Oh bener. Awet banget mudanya. Dari dulu aku ngeliat begini terus loh. Enggak berubah-berubah loh. Masya Allah. Enggak berubah banyak ya. Enggak banyak ya. Makasih ya. Terutama. Abis bulan ke rumah kan tiktokan. Yaudah deh tiktok. Aku selalu ngeliatan yang mana yang paling cocok dengan umur. Dan paling cocok dengan keadaan gitu ya. Lipsing-lipsing lah ya. Aku bilang nak bunda mau bikin ini ya. Terus anakku gini. Eh sini liat dulu. Ya lumayan lah ga terlalu alay gitu. Hahaha. Anaknya kan posesif banget ya. Pokoknya bunda boleh bikin itu. Jangan yang malu-malu yang awal ya. Iya. Jadi itu harus ngikutin perkembangan juga Teh. Biar bisa masuk ke generasi muda milenial juga gitu. Gak malu dengan umur juga gitu. Oke lah. Masih enak dilihat juga. Masih lumayan lah ya. Cantik lumayan lah ya. Banget. Alhamdulillah. Eh dibanding yang gini Maman yang gini. Yeaaah. Ah kita liat deh. Ini dia ada lanjut lagi ke grafis untuk diklarifikasi ya. Mari kita liat nih fakta berikutnya. Setelahnya maju maju. Mau maju Pilgub. Bukan karena keinginan sendiri. Melainkan perintah ketua parpol. Betul. Betul banget. Betul banget. Insya Allah. Beneran. Tapi itu. Wah. Saya. Gua bener saya ini. Iya bener. Kamu di Jawa Barat. Bener bener. Tata beneran maju. Itu mendapatkan mandat atau penugasan dari Pak Zulkiflihasa. Tapi bukan keinginan sendiri. Itu tuh harus taat. Harus patuh. Harus siap bos gitu. Ya iyalah. Kalau mendapatkan tugas untuk dimanapun. Misalnya sekarang jadi ketua DPW di Bandung. Ya itu karena penugasan juga. Jadi ya sudah harus siap. Jadi ya kan harus kecebur. Iya iya iya. Insya Allah. Iya iya iya. Kan tadi kan bilang ya. Karena diminta sama ketua parpol. Begitu ya. Jadi apa-apa emang kita harus nurut banget gitu. Sama partai apa. Bagaimana sih. Soalnya kita kan gak ngerti ya. Karena katanya kan perwakilan nih. Perwakilan raya. Tapi kalau misalnya. Kalau partainya misalnya ikut-ikut gitu kan ya. Berarti kan bukan perwakilan raya. Perwakilan parpol. Gimana ya. Dalam konteks menyampaikan pendapat. Dan menegakkan kebenaran aspirasi raya. Karena tetap dibolehkan. Makanya saya seneng di parpol saya. Gitu. Dan ketum tuh benar-benar yang. Oledes. Oke kamu mau nyampein apa. Kalau kamu gak setuju dengan pendapat saya. Gitu. Boleh kalau sama ketum. Tetap. Ada egaliter lah beliau itu. Gitu. Tapi tetapnya kan penempatan juga pasti. Dengan kapasitas yang emas juga. Cuman kalau saya tuh mungkin. Mikirnya gini ya. Kan saya ini kalau milih-milih. Kelamaan gak kepilih-pilih. Kayak jodoh. Jodoh juga lama-lama gak kepilih-pilih. Oh iya. Maksudnya. Kan milih jodoh sendiri bingung ya. Bener-bener. Jadi mendingan dipilihin jodoh politik aja gitu. Setuju. Kayaknya kalau untuk membicarakan masalah jodoh di pagi hari. Kayaknya kurang sedap sekali. Kenapa? Kenapa anda tiba-tiba tidak nyamang? Karena kita sudah terhubung. Mungkin ini jodoh saya ya. Perwakilan mahasiswa. Ada perwakilan mahasiswa. Ada. Abdurrahman Al-Hafsi. Selaku Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malam.